Empat fakta gempa Sukabumi 8 Desember lebih kuat dari goncangan sekelasnya. Pada Rabu 8 Desember 2022 pukul 7 lewat 50 waktu Indonesia Barat, Jawa Barat kembali diguncang gempa. Kali ini gempa berpusat di Sukabumi dengan Magnitudo 5,8 skala Ricer. Gempa Magnitudo 5,8, 8 Desember 2022, 7 lewat 50 menit 55 detik waktu Indonesia Barat, lokasi 7,27 lintang selatan, 106,88 bujur timur, 39 km barat daya kota Sukabumi, Jabar, kedalaman 128 km BMKG. Tulis laporan di Twitter resmi BMKG. Belum ada laporan kerusakan maupun korban dari peristiwa gempa bumi yang kembali berguncang dalam waktu dan lokasi yang berdekatan dengan gempa Cianjur ini. Berikut beberapa rangkuman soal informasi terkini gempa Sukabumi. 8 Desember 2022 yang telah dirangkung suara.com Pertama, terasa sampai Jakarta. Getaran gempa bumi yang guncang Sukabumi dirasakan sejumlah masyarakat di Jakarta dan sekitarnya. Jakarta Pusat terasa, semoga tidak ada korban. Tulis salah satu warganet di Twitter. Selain itu, gempa juga terasa getarannya hingga ke Tangerang, Purwakarta, dan Bogor. Tangerang goyang ya barusan, ujar netizen di kolom komentar BMKG. Astagfirullah, Purwakarta ada gempa lumayan lama, ujar netizen. Bogor kerasa banget ya Allah, imbu lainnya. Kedua, dua kali berturut-turut. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono lewat akun Twitter pribadinya menjelaskan gempa bumi yang dua kali guncang Sukabumi, Jawa Barat. Pada pagi ini, Kamis 8 Desember, kota Sukabumi diguncang dua kali gempa dengan kekuatan 6,1 dan 5,8 Magnitudo dengan selisih 2 detik pada pukul 7 lewat 50 waktu Indonesia Barat. Menurut Daryono di akun Twitternya, masyarakat tidak perlu khawatir. Gempa yang terjadi di Sukabumi karena gempa istralap lempeng Australia dengan kedalaman 104 km. Ketiga, belum akurat. Meski gempa yang terjadi cukup dahsyat, BMKG belum menyebutkan apakah berpotensi tsunami atau tidak. BMKG juga menyebut bahwa parameter gempa masih berubah dan belum akurat. Dalam beberapa menit pertama setelah gempa, parameter gempa dapat berubah dan boleh jadi belum akurat. Kecuali telah dianalisis ulang seismologis. Demikian keterangan Twitter BMKG. Kendati demikian, BMKG meminta masyarakat untuk berhati-hati tentang adanya gempa susulan. Masyarakat juga meminta agar segera menghindari gedung bertingkat. Keempat, bukan gempa kerak dangkal. Menurut Daryono, gempa sukabumi bukan gempa kerak dangkal seperti Cianjur dan juga bukan gempa Megatrust. Namun kata Daryono merupakan gempa dengan lempeng Indo-Australia atau gempa Benioff. Namun memang lebih kuat dari gempa sekelasnya. Bukan gempa kerak dangkal Cianjur, bukan juga gempa Megatrust. Ini gempa dalam lempeng Indo-Australia atau gempa Benioff. Ground motion-nya memang lebih kuat dari gempa sekelasnya dari sumber lain, tambahnya.